Halo teman-teman apa kabar temui lagi di BDB channel selamat datang di aviary BDB channel Nah kita nggak ngapa-ngapain ini karena udah mau hujan juga tadi panas banget cuacanya sekarang udah mendung dan mudah mulai geribis-geribis dikit ini kita pantau nih kebetulan ada burung pleci-pleci ini pada turun semua pada mandi di aliran air yang di sini kita lihat ya cukup menarik mengingatkan kita jadi seperti nostalgia masa lalu kita ngeliatinya ini seperti zaman saya masih kecil di kampung sana mandi dikali bersama teman-teman ini cukup menarik nih kita pantau ya di sini kita ada berbagai macam spesies burung kacamata atau burung pleci kalau teman-teman menyebutnya ada ada yang hasil rescue dari obyokan dari kiosk-kiosk burung ada juga yang dari oleh-oleh temen ada juga yang di bahan dari teman-teman coserop teman-teman komunitas burung pleci ya ini salah satu yang saya suka ini ngeliat burung-burung kacamata atau burung pleci ini mandi bisa ngebuatan di ekosistem semiliar yang sudah kita siapkan ini kita lihat nih burung pleci wakatobi ini juga mereka mandi berbarengan mandi bersama-sama dengan kacamata topi hitam ya peleci itu termasuk burung yang mudah di koloni jadi memang mereka juga di sini ada berbagai macam jenis burung kacamata kalau mandi ini lucu banget nih kalau mandi dia bisa berenang dia menyukai tempat yang cetek sih di tempat ini lihatin dia bisa berenang kayak bebek ya ini bergabung juga nih sahabatnya ini bergabung juga karabatnya yang lebih besar dari keluarga ada justerop day juga nih opior jawa ini jantannya kayaknya pertinanya kemarin lepas pas saya buka pintu api hari waktu masukin tripod dia lepas nanti kita carikan pasangannya lagi ini juga nih ini beda warna ya yang satunya saya bilang pleci emas atau kacamata emas yang dari makatobi itu karena saat musim berbiak warnanya itu cantik banget warnanya mirip emas keemasan ya warnanya itu keemasan ya ini melihat mereka mandi barengan seperti ini rompat dari atas ke bawah langsung berenang itu mengingatkan saya kromatika saya saat masih kecil mandi dikali barengan teman-teman rompat dari atas ke bawah langsung nyelam ini benar-benar romantika masa lalu jadi bisa sedikit inilah flashback seneng aja tuh ngelihat mereka mandi tuh adem gitu nggak tahu melihat kacamata topi hitam ini mengingatkan saya juga sama salah satu temen SD dulu nggak tahu entah kemana anaknya sekarang ini mukanya sama kelakuannya juga sama jadi dia lompat ke bawah langsung berenang gitu memang anaknya jago berenang sih ini ada kacamata Jawa kacamata topi hitam terus kacamata montanus ya ada juga terus ada kacamata labuan baju bukan maka topi ya tadi labuan baju terus ada kacamata boa Nah kalau ini nih, Montanus nih, tapi cara mandinya semua sama, mau kacamata atau opior, karena memang masih kerabat ya, satu keluarga susteropidai, makanya juga karakternya sama, mandinya juga sama. Kacar, mau bergabung nih, mau mandi, dia kepo juga, ngelihat asik banget ya kayaknya mereka, makanya juga pengen gabung. Ini Montanus, ini kita nyemplung, berenang nanti. Kalau ini selalu mengikut nih, selalu kepo nih, jebrafin, dimanapun ada keramaian, dia pasti hadir. Biasanya kalau pasangannya nggak lepas, opior jawa ini mandi berdua-duaan, kompak gitu, cuma karena lepas, dia mandi sendirian. Tapi ya tetap gabung sama pleci ya, udah, kalau udah pleci udah mandi, burung-burung banyak yang kepo, jadi asik banget ya. Makanya pada orang mau ngikut nih, mau ngikut mandi nih. Jadi burung kayaknya orang juga ternyata, di habitat liarnya, yang kepo, makanya pada ngumpul di sini, ini juga seneng banget melihat mereka. Ini sekaligus saya tebarin makanan ya, jadi saya tebarin makanan, mereka juga berkumpul di situ. Asik aja gitu, duduk sambil menikmati mereka, habis ngasih makan ya. Sekalian ngasih makan juga, di saat pagi, di saat sore hari. Ya itu waktu-waktu yang bisa, karena tiap hari juga masih kerja, kalian juga pas libur-libur aja, bisa menikmati seperti ini. Sekalian kita bagikan lah, ke teman-teman semuanya, biar bisa berbagi pengalaman ini, bisa ngelihat langsung, burung-burung seperti apa sih kalau di habitat liarnya. Ya meskipun bukan di habitat liarnya, di ekosistem buatan yang kita bangun di hari hari ini, setidaknya ada sedikit informasi, ada sedikit pengalaman yang bisa kita bagikan ke teman-teman semuanya. Biar bisa menginspirasi teman-teman yang hobi merawat burung atau kecomania, untuk lebih memperhatikan burung-burung merawatannya. Nah, kalau di hari hari seperti ini, selain bisa kita nikmatin, lebih mudah perawatannya, juga burung-burungnya lebih bisa bebas bergerak, enggak terkumbung di kandang yang sempit. Dan kalau kita, sekaligus kita kasih pasangan juga, biar mereka bisa berkembang biak di hari hari kita, gitu. Nah, kalau ada anaknya berarti itu bonus, tapi setidaknya kita sudah mengikuti kaidah lah ya. Nah, cukup sekian dulu teman-teman, pantaman kita kali ini seputar burung-burung kacamata atau burung pleci ini, kalau lagi mandi. Kebetulan memang mandinya bareng-bareng, ini turun semua, ini cukup menarik sekali. Di sini banyak berbagai macam burung kacamata atau burung pleci yang kita koloni di sini ya, di ekosistem semiliar ini. Dan ternyata cukup menarik, kita bisa melihat seperti apa sih perilaku mereka kalau lagi mandi di alam liarnya. Setidaknya di sini mewakili alam liarnya ya, karena memang kita bangun ekosistemnya seperti di alam liarnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sumber informasi dan referensi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap eksis memhadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan gas lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan see ya!